oke balik lagi di bangbong ini update ya review update sih ya review ya review ya sama Kak Bagas nih yang udah sombong kemarin kamu kesini lo bayangin bro gue udah seminggu buka toko ya enggak Bagas baru kesini hari ini duluan lo baru kesini ini sombong dia mentang-mentang kemarin kan sering bikin konten di bangbong di Endor sama paleton lu udah ngerasa jadi artis ya bro ya udah mau kesini lagi lo ya parah banget ya kita mau review ini by the way udah laku nih ini Vena STTB2 nah rat ya bedanya apa kok udah kita bahas udah lama nggak kesini itu udah kita bahas itu makanya jangan sombong Anda ini laku ke Sidoarjo Sidoarjo kalau lo mau tahu bedanya apa lo ke nontonin kontennya yang bedanya kan ada yang lebih mahal sama yang ini ya ini yang lebih murah by the way Oke kita bahas ya di sini deh supaya lo paham ya misalnya kosong nih saya kosong ya karena anda sangat sombong ya oke jadi bedanya adalah dia dibawah serisnya standar sebenarnya dari material kayunya speknya hampir sama yang bedain itu pertama di tuningnya coba lu lihat kasih lihat nah kasih lihat tuningnya dia nggak pakai model kluson jadi enggak vintage ya Iya tuningnya pertama dia nggak model kluson tapi materialnya kayu masih pakai aldor masih sama ya aldor maple neck crosswood fingerboard nah terus untuk yang bridge TB2 ini nggak bisa di-split-foil bro Oh iya gini aja udah terima aja ya jadi ada harga ada kualitas ya ada harga ada kualitas jadi Bang kok nggak bisa ya beli yang standar ya tiga setengah juta ini kan 2,9 juta cukup jauh ya 600.000 600.000 lah cukup lumayan jauh tapi eh nggak mempengaruhi kualitas Iya masih ya ada harga ada kualitas baik lagi ya 2,9 juta menurut gua tetep Btw ini persis kayak yang di gua pakai di rumah Oh iya ini kayak gini persis ya persis cuman lu masih edisi awal ya iya masih edisi awal lu masih edisi awal kita dulu nge-review gitar itu kan lu masih tuningnya masih yang kluson ya Iya nah sekarang dia emang kenapa dia bikin yang seri agak bawah supaya bisa ngejangkau semua orang untuk semua orang bisa merasakan gitar yang gokil Iya misalnya Natan kan Natan Bang gua merantau ya merantau dari menado ke sini by the way Tantan sini Tantan kasih lihat lu nih nah ini Natan Natan dia merantau dari menado ke sini nih dia lagi ngumpulin duit di gitar kalau dia beli tiga setengah juta pusing ya hidup di Jakarta susah bro gaji udah nggak cukup jadi dia bisa beli yang 2,9 oke dan bisa makan enak kan bisa makan enak tuh jangan beli gitar nggak makan kan punya juga kan oke kita mau review kita mau review panjakan intro deh gara-gara bagas sombong gitu jadi kesel gue ini cocok banget ambil juga nih oh iya boleh juga teachingnya masuk ya ini laku ke Sido Arjo siapa yang beli tadi Ariks Wijaya dia namanya Wijaya juga Alex Wijaya jadi dia minta Bang demo-in dong jadi walaupun udah udah beli tapi minta demo-in Iya jadi kita bikinin buat lo yang di Sido Arjo kita demo-in khusus buat Mas Ariks Iya biasa kita demo-in kan di Instagram doang nih kita masukin di YouTube khusus buat Mas Arik gokil ya oke kali ini kita direct aja pakai faletone GP 200lt ya efek aja faletone faletone kita lain dari mas Ari kita langsung bongkar ini baru loh efek loh jadi Mas ini faletone settingannya udah di apa tweaking segala nggak ini baru kita bongkar baru kita bongkar langsung aja kita pakai oke ini clean sound gua pakai preset bawaannya namanya vintage Odeh eh dia agak ada drive tipis-tipis coba ini pick up next ya coba dimainin Mr. Bagus Oke kita naikin ini timbul banyak pertanyaan Bang jadi STD-nya sama yang 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 ini udah pernah nyobain yang STD-nya ya kemarin ya nah jadi ini timbul banyak pertanyaan Bang jadi STD-nya sama yang TB2 itu beda jauh ya kualitasnya Bang ya kata orang banyak gitu Vena turun harga ya ada yang nggak tahu kan Vena turun harga ya Bang ya padahal ya kan pas lo cobain gimana apakah masih sesuai kah harga 2.900.000 kemurahan sih Oh anjing kemurahan jago-jago kejilat ya sekarang udah mulai jago ya dia ya playability aman ya tetap aman ya aman terus dia dynamic banget ya oke dynamic banget jadi kita metik oke langsung kita mau cobain semua switch-nya ya pick up-nya berfungsi dengan baik apa enggak ya nah ini ada yang komen di YouTube nih Bang ya main melodi ya suaranya ya enak-enak aja main melodi coba dong Bang di cek 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 emang kalau netizen kan gitu apa aja di komentarin pokoknya coba di cek 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 dong cek 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 oke sekarang di middle-nya guys langsung aja middle oke lanjut wow dia sama handbaker ya oke langsung handbakernya tebal ya nah oke kita udah dengerin clean soundnya menurut lu gimana mister bogus ya seperti vena udah anjay seperti vena apa kan orang gak ada yang tau abang di depan ini belum tentu vena apaan sih kan gak ada yang tau bro ya tetep menjaga kualitasnya tetep menjaga kualitas walaupun dia keluarin second brand lah anggap aja ya eh second brand enggak lah anak-anaknya ya seri bawah lah ya seri bawahnya tetep kualitasnya terjaga ya pasti ada yang ngomong Bang masa HSS gak bisa split coil makanya beli yang STD orang mau murah mau bagus pusing ya kita ya tapi sebenernya kalo rocker gak butuh-butuh banget sih gak butuh-butuh split coil setelahnya ke bridge apa-apa bridge kita rata-rata kan pake drive juga ya iya pake drive juga ya oke playability aman aman enak kan enak by the way speknya kita bahas sedikit dia pake alder body ya untuk harga gitar 2 juta 900 ribu pake alder itu agak langka sih bro langka langka biasanya apa ya gak tau ya kita gak mau ngomongin ya ntar jelekin barang orang ya kita gak bisa disini bro semua kita jual soalnya semua kita jual tergantung anda mau milih yang mana aja bebas bang compare dong vena sama ini nah itu dia itu yang itu itu nah gua mau bahas sedikit nih misalnya bang compare dong vena sama sama apa gitu kita jemput sama pusing juga ya ini ya compare dong ini sama ini yang harganya gak jauh beda balik lagi bro bukan yang kita gak mau compare baiknya kita punya etika berbisnis juga ya kalo misalnya gua compare vena ini sama si veno misalnya gitu ya sama veno kalo bagusan salah satu dari brand tersebut nah yang satu ntar gak laku iya padahal lu jual disini padahal gua jual misalnya gua gak jual sekalipun men nanti orang akan iya sih wah ini kok lebih lebih bagus ini ya ntar ya ini kan bisnis men ntar kalo gak ada yang beli punya dia pusing juga kan kasian juga jadi kita gak akan compare ee apa sih namanya head to head ya iya kalo kita misalnya akan mereview gitar merek lain ya ntar lu tinggal compare sendiri aja iya iya kalo head to head kan akan terlalu gimana ya terlalu keliatan gitu ya nanti iya jadi temen temen harap dimengerti ya nah itu kan kita punya etika juga dalam berbisnis ya iya mereview berbisnis semua ada etikanya bro jadi balik lagi kita gak gak maksain lu untuk beli beli dimana aja sama aja ya intinya kita disini review barang barang ya untuk ngasih pilihan aja gitu kasih pilihan untuk temen temen yang mau cobain gitar gitar yang ada disini pasti karena ya semuanya pasti oke lah ya ya oke lah ya kita jualan ya oke aja semua oke langsung aja kita mau cobain drive nya ya drive nya ya ini drive yang sangat aja udah di bridge aja ya kayaknya video ini udah kelamaan nih kayaknya udah kelamaan nih ay Oke mantep ya jadi untuk Mas Arik Swijaya di Sidoarjo ini gitar anda telah kita review soundnya gimana ya biar Mas Arik dengerin Nah kalau menurut lo kan dia beli online ya nggak tau dong dia cuman ngeliat nah lu jadi patokannya nih kalau lo bilang enak ternyata nggak enak salahin dia nih kan gua nggak main gitar makanya sekarang gua review gua nggak mau main gitar kalau lu bilang enak nih enak soundnya enak tapi ternyata nggak enak ini cari nih Mas pas dateng kok begini iya misalnya gitu jadi gua suruh orang yang review supaya gua nggak disalahin gimana guys bener ya bener enak nah kalau nggak enak Mas Arik necari ini Instagramnya gua taruh disini menurut lo aman ya dari sisi playability gimana ini udah udah cepet belum sih cektingannya ini belum terlalu sih cuman untuk tim ini udah nyaman banget enggak senar 010 ya mungkin 10 9 kali ya nggak tahu mata sipit bro udah balem ngantuk ya antara 0 9 010 ya 010 ya menurut lo ya kayaknya sih tebal ya agak tebal ya masih nyaman dimana sih jadi sekali lagi terima kasih untuk Mas Arik Wijaya di Sidoarjo udah sikat gitar Vena TST TB2 di Bangbo musik mint green ini ya ini warna mint green dimana cakep banget ya langka langka cuman kita yang juga oke thank you sekali lagi dan temen-temen yang nonton mungkin Bang coba reviewin dong gitar yang mana gitu komen aja di bawah ini sebisa mungkin kita reviewin dan eh sekarang kita nggak cuma jual gitar aja nih kita mau sekalian share disini jual apa aja tuh kita jual banyak jenis alat musik ada musik tapi kan ayah alat nenggak gila kali yang lain-lain ada ini apa nih digital piano digital piano nanti kita cari reviewer digital piano ya drum juga kita jual drum nanti lagi otw drum elektrik drum akustik nah kita udah dapet tukang reviewnya nih dia dateng disini kita udah dapet kita udah ketemu deh kemarin tadi gue pikir siapa ya drum ya akhirnya kita dapet dan gitar akustik kita ada tukang reviewnya sekarang deh oke lengkap disini ya sekarang lengkap ya ada apa ada banyaknya ada in-ear juga ya gak sih ini juga jual ya aksesoris terus ada clip-on pokoknya lengkap deh yang yang pasti kalau temen-temen aduh Bangbong sekarang banyak jualannya apa aja ya langsung aja follow instagramnya Bangbong musik Bekasi alright thank you Sekali lagi temen-temen bye berapa menit ini 14 menit